Assalamualaikum wr. wb hari ini kita masuk ke pertemuan ke 10 setelah libur hari ini kita bahas tentang bahasa query terapan kalau kemarin kita bahas tentang bahasa teori formal, sekarang kita bahas basic query terapan kalian bisa lihat lisa lainnya untuk bahasa SQL ini adalah bahasa query terapan yang banyak digunakan oleh berbagai database management system diterapkan juga dalam berbagai tool development tools dan juga program aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data di subdivisi SQL ini nanti kita akan belajar dua macam yaitu yang pertama adalah data definition language atau dikenal dengan DDL, query-query ini digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema dari basis data dan yang berikutnya ada data manipulation language atau DML, ini adalah query yang digunakan untuk management data dalam basis data ini pengelompokan dari statement SQL dari data definition language ini contohnya adalah create database, create table, create index, create view, alter table, drop ya trofee nya untuk meng-delete udah ada data manipulation language, dml, insert, select, update, ataupun delete sebelum masuk ke praktikum kita akan coba lihat SQL GUI nya ya SQL MySQL itu adalah bahasanya kemudian GUI nya, tools nya itu nanti ada beberapa macam ini berdapat disini, kalian bisa lihat di coding site.com ini adalah 10 MySQL GUI tools yang terbaik ini tahun 2019 contohnya pertama, kalian bisa menggunakan bahasa MySQL ini mengolahnya dengan menggunakan dbforge, atau kemudian ada mysqlworkbench, kemudian ada phpmyadmin, ini mungkin kalau kalian install exam ini biasanya sudah ikut kemudian juga ada hd.sql, ada lagi tod.it for mysql, kemudian ada sqlwork, ini bisa download trial nya di webnya kemudian ada juga navigate for mysql, ada aqua data studio, kemudian ada valandana studio, sqlpro ini adalah 10 macam contoh dari mysql GUI nya jadi untuk mengolah query menggunakan mysql kalian bisa download atau bisa gunakan beberapa software yang tadi untuk ibu kali ini akan menggunakan phpmyadmin kalian mungkin di praktikum juga menggunakan ini nanti silahkan coba sendiri kita akan mulai mempraktikkan tentang data definition language dan juga data manipulation language yang pertama, yang berikutnya juga ada data access, data integrity dan juga auxiliary yang pertama kita akan mencoba untuk data definition language dalam pembuatan database, ini contohnya query nya adalah create database kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah syntax di dalam database, syntax itu harus sangat hati-hati menulisnya harus benar, sesuai dengan syntax dasarnya kemudian strukturnya seperti apa juga harus diperhatikan contoh kalau untuk database kalian cukup create database lalu nama database nya lalu akhiri dengan titik koma kemudian untuk tabel, itu juga sama ada syntax nya syntax nya adalah seperti ini misalkan create table, kemudian lanjut dengan nama table nya baru kemudian dalam kurung kolom pertama tipe data nya apa lalu kolom ke berikutnya yang kolom berikutnya ini biasanya keterangan untuk index ataupun yang lainnya berikutnya baru untuk kolom yang kedua kemudian tipe data dan seterusnya oke kalau di untuk di GUI MySQL kalian sebenarnya bisa langsung membuat lewat sini ya misalnya ini ibu ada di depan ibu mau buat database baru bisa langsung disini create database nya misalkan database mahasiswaku nanti langsung create tapi sekarang kita tidak akan menggunakan GUI nya kita akan coba menggunakan bahasa SQL nya kalian bisa klik yang disini SQL lalu ketikan syntax nya disini kemudian jika sudah selesai syntax nya kalian bisa pilih GU ya contoh sekarang ibu akan buat membuat database tadi syntax nya adalah create database database semudian campus seperti ini contohnya coba kalau kita klik go bisa atau tidak ya disini sudah langsung muncul sebuah database campus jadi database nya campus oke masih kosong belum ada isinya belum belum ada tabel di dalam dalam oke ini adalah database campus kemudian kita mau mengolah database yang ada di database campus ini dengan cara menambahkan tabel masih di data definition language berarti kita pilih dulu campus nya di penambahan tabel syntax nya adalah seperti ini kita mau tambah tabel apa tabel nya tabel mahasiswa kemudian disitu ada field nya adalah name tipe datanya char kemudian length nya atau panjang nya nama kemudian tipe datanya juga sama char lalu panjang nya 25 kemudian alamat char panjang nya adalah 30 sama kalian bisa tinggal kemudian kita mau ketikan disini create kemudian table keberapa misalnya mahasiswa kemudian field nya apa saja tadi field nya name kemudian tipe datanya char misalnya kemudian length nya itu 8 panjang nya kemudian field yang kedua diikuti dengan koma kemudian field yang kedua nama misalkan ini juga char kemudian disini panjang nya nama 25 kemudian ada juga alamat ini kalau alamat panjang bisa juga dengan varchar atau tetap char misalnya seperti ini unit 30 kemudian disini ada node 0 ini berarti untuk penulisan tanpa menggunakan tidak boleh kosong datanya ya disini tidak boleh diisi dengan data kosong node 0 kemudian kalian tambahkan juga node 0 kemudian yang terakhir juga node 0 ini ditutup kalau sudah field nya 3 tutup buat titik koma lain boleh langsung eksekusi oke langsung disini akan muncul tabel 1 tabel mahasiswa belum ada isinya kita lihat kalau melihat bisa di klik nah disini belum sudah ada name nama dan alamat tipe datanya seperti ini oke ddl yang berikutnya adalah membuat index ya contohnya membuat primary key ataupun yang lainnya caranya adalah dengan cara mengaktikan create unix index lalu nama index nanti kalian tulis langsung praktekan kemudian membuat view ini untuk melihat membuat melihat tabel nanti dia akan muncul disini caranya adalah caranya seperti ini ya create view lalu nama view nya apa kemudian as select from mahasiswa nanti kalau sudah lihat ada datanya baru bisa terlihat isinya ya oke kemudian itu adalah data definition language nanti kalian bisa praktekan sendiri kemudian yang berikutnya ada ddl lanjutan misalkan kita mau drop database drop table mendrop index ataupun mendrop view itu bisa kalian menggunakan sintaksnya seperti ini contoh ibu buat dulu tabel baru ya atau tabel mahasiswa aja kita delete kita mau mendrop tabel mahasiswa berarti tulisnya drop table kemudian mahasiswa seperti ini maka tabel mahasiswa nya akan do you really want to drop tabel mahasiswa yes oke lalu oke nah disini tabel nya juga akan langsung otomatis hilang ya untuk ddl berikutnya tadi sebenarnya ada alter table alter table ini adalah untuk merubah struktur tabel ya contohnya tadi kita mau oke tadi ada contoh ketika kita menghapus tabel mahasiswa sekarang kita akan mengalter tabel ini ibu anggap masih ada tabel mahasiswanya kita alter tabel alter tabel ini merubah struktur tabel tadi kan kita baru ada punya field 3 ya nama alamat lalu kita akan tambahkan satu field lagi maka kalian menggunakan perintah alter table contohnya disini skl disini misalkan alter table tabel nya dalam mahasiswa kemudian disitu kita akan menambah kolomnya dengan jenis kelamin tipe datanya tetap ditulis lalu lainnya juga ditulis oke kemudian kita eksekusi seperti ini nah nanti kalau kita lihat masuk file nah disini akan tambah satu field baru yaitu jenis kelamin kemudian tadi tadi kan char nya baru satu jenis kelamin kalau kita ubah menjadi 15 bagaimana berarti kita pakai nya adalah alter tabel mahasiswa modify kolom jenis kelamin dari char 1 jadi char 15 nanti kalian bisa pakai sendiri kemudian menghapus kolom jenis kelamin maka perintahnya adalah alter tabel mahasiswa lalu drop jenis kelamin drop untuk mencari oke kemudian berikutnya adalah masuk ke data manipulation language jadi data manipulation language ini contohnya yang pertama adalah insert kita tetap masih menggunakan data mahasiswa disini disini contohnya kita akan memasukkan data tadi baru membuat strukturnya ya data definition language itu tentang struktur kalau untuk manipulation language berarti misalkan untuk menambahkan mengedit ataupun menambahkan datanya itu menggunakan data manipulation contoh kita akan memasukkan data insert intu nama tabelnya adalah mahasiswa kemudian kolom yang pertama itu misalkan tadi adalah name nama kemudian alamat kita juga punya satu kolom baru yaitu ck oke kemudian ini adalah nama field nya kemudian ditulis sama kita setelahnya the values values nya adalah nilainya misalkan pakai tanda kutip 1 1 2 2 3 3 4 kemudian namanya putri kemudian alamatnya bogor karena char berarti dia harus menggunakan tanda kutip kemudian jenis kelamin nya satu ya berarti masih perempuan seperti ini contoh kita langsung go once row insert kita akan lihat nah seperti ini ini sudah ada name nya sekian namanya putri lalu jenis kelamin nya perempuan ini adalah contoh yang berikutnya kita mau update nama table set nama kolom nya kemudian name nya menjadi depok untuk mahasiswa yang nilai ini tadi ya contohnya putri tadi alamatnya di bogor kita akan berubah menjadi alamat jakarta maka kita menggunakan update ketik disini misalnya update update kemudian disitu nama table mahasiswa kemudian set alamat menjadi kita mengubah menjadi apa menjadi Jakarta untuk siapa data siapa yang word misalkan tadi name nya berapa saya ibu lupa berarti word namanya misalkan boleh kita gunakan tab namanya adalah putri jadi kita akan merubah data dari data yang amasiswa yang bernama putri dari alamat yang tadi alamat yang lain menjadi alamat Jakarta kita coba go oke berhasil apakah berubah ya berubah yang tadinya alamatnya berukur menjadi Jakarta ini adalah contoh update kemudian yang delete ini nanti kalian bisa praktekkan sendiri delete from nama table lalu kondisinya apa contoh delete from mahasiswa name nya berapa atau bisa namanya siapa atau jenis kelaminnya apa ya misalnya ini adalah untuk tml yang berikut yang ketiga nah kemudian disini ada tabel tiga tabel nanti kalian buat tabel mahasiswa tabel nilai dan tabel kota kuliah lalu kita akan mempraktekkan dml lanjutan yaitu select di select ini nanti kalian akan menemukan yang namanya beberapa kondisi ya select distinct all nama kolom lalu lain-lainnya nah contoh yang paling sederhana ini gunakan tadi udah buat ada di disini mahasiswa mata kuliah dan nilai kita mau memilih name name nama alamat lalu from mahasiswa kalau seperti ini maka kita akan lihat nah ini akan muncul semuanya name nama alamat ini juga bisa menggunakan yang lebih mudah adalah kalau menumpulkan semua data maka select from select bintang from mahasiswa tapi misalkan kita mau lihat name dan nama saja maka skl nya berarti berubah menjadi select from mahasiswa ya select disini komentar di buah misalkan kita hanya mau menampilkan name dan nama from mahasiswa maka dia disini akan seperti ini nah yang muncul hanya akan nada name dan nama alamatnya tidak ikut ya kemudian tampilan berikutnya mata kuliah yang sks nya 2 maka boleh kalian praktekkan select nama mk from mata kuliah wal sks nya sama dengan 2 ya nanti akan muncul ini datanya kemudian untuk menampilkan sebuah data nilai dimana mid nya lebih besar sama dengan 60 atau nilai finalnya lebih besar dari 75 ini juga kalian bisa buat ya kita ketik di sks nya ini select from nilai from nilai apa tadi yang harus ditampilkan word mid nya itu lebih besar nilai mid nya lebih besar dari 60 atau finalnya lebih besar dari 75 ya kita lihat hasilnya ada atau tidak maka hasilnya belum salah ya kita bisa di edit kalau salah seperti ini kalian bisa edit dan kita lihat 선택 to use nilai where mid 60 dan or final kita lihat select from nilai kalau nilai ini ini kan nama tabel kenapa ibu pakai ini ya seperti ini select nilai were mid 60 or finally final lebih dari 40 lihat berhasil masih salah nah disini ee select from nilai oh ibu salah karena ibu ada di tabel tampu dan tak ada tabel ibu ada di ee coba nah disini harusnya select bintang from nilai ber mid lebih besar sama dengan 60 or finalnya lebih besar jadi 75 oke oke berhasil ya yang mid nya lebih besar dari 60 nah kalau ibu punya data database banyak nanti pastikan ketika kalian mengerjakan SQL mengetikkan SQL nya kalian sedang aktif di database yang sedang kalian akan olah atau dirubah seperti tadi ibu tidak bisa karena ternyata ibu sedang aktif di database kampus bukan di database uji coba untuk yang lainnya kalian bisa praktekkan sendiri di di rumah kemudian nanti akan ibu buatkan tugas minta tolong tugasnya untuk dikerjakan sesuai dengan menggunakan MySQL nya oke ibu cukupkan untuk hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh